selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bannernya do flamingo muda dan juga sugar sekarang kan lagi di dress rosa campaign gua memprediksi bannernya selanjutnya masuknya udah ke bannernya kalau layak sebagai bannernya selanjutnya itu selanjutnya bannernya jack sama queen kalian bisa lihat di bocoran gua yang tanggal 22 April 2021 yang judulnya bocor karakter-karakter terbaru bermunculan disitu semua karakter yang udah di data mining yang udah gue kasih bocorannya itu udah semuanya udah rilis nih kayak misalkan pel mister trigaldino miss goldenwick lalu juga ada young do flamingo ada baby five dan juga sugar juga udah rilis lalu untuk wanokuni country itu ada queen dan jack yang kita tahu sendiri belum rilis ya dua karakter ini lalu ada 3 onigashima luffy lao dan juga kit 3 onigashimanya ini udah rilis nih jadi yang perlu kalian tahu semua karakter yang udah gue kasih bocorannya ini udah pada rilis semua nih kecuali vergo jack sama queen sedangkan si vergo sendiri ini fedeksi gua bakalan keluar pas di banner step up ini kan masih ada dari sosok campaign beberapa kali lagi mungkin kedepannya ini masih ada beberapa masih ada 24 hari lagi sebelum banner dash rosa bounty festival berakhir jadi di seling-selingan itu ada satu banner step up atau dua banner step up vergo dan juga kabarnya laoji kalau nggak salah nah di banner bounty festival bulan depan prediksi gua kenapa gua nggak gacha si do flamingo muda dan juga sugar di akun utama kemarin karena gua ada feeling banner bulan depan tuh bakalan jadi bannernya queen naman jack ya lebih gila lagi dari bannernya doffi muda dan juga sugar ini bakalan gokil banget sih kalau misalkan itu kejadian bener soalnya para general-generalnya para yonko belum pada keluar kan misalkan si trio nya big mom padahal ada 4 ya tapi tinggal sisa 3 kan si smoothie cracker dan juga katakuri baru keluar katakuri doang nah sedangkan si kaido ini yang udah mau puncak-puncaknya di mungkin bulan januari ya udah keluar karakternya kaido ekstrim ini kat general-generalnya juga belum pada keluar nih gue nama jack belum kemarin aja tuh pas bannernya si odin odin kan barengan sama para pelajurit-pelajuritnya tembak para akazaya-akazaya sedangkan satu pemimpinnya itu si kinemon itu keluar duluan barengan sama bannernya luffy lao jauh dari banner odin keluar dia udah keluar duluan tapi disini gak menutup kemungkinan karakter-karakter lain juga bisa keluar juga nih selain 3 karakter yang gue sebut tadi si vergo queen ama jack di konten bocoran gue yang bulan juli 2021 15 juli 2021 itu kalian bisa lihat ini kan di bulan julia itu bacaannya tuh itu kalau di translate itu soba max sama frankie yang bakal keluar di bulan agustus tapi ternyata enggak itu meleset atau mungkin ditunda sama si bandai lalu ada jack queen di bulan september sedangkan di bulan september itu kemarin adalah bannernya kainu nah ini dashrosa edition young do flamingo sama vergo sugar nah ini baru kejadian nih ada young do flamingo dan juga ada sugar ini kan september akhir menuju oktober ya oktober sampai oktober akhir nah ini beneran nih baru nih leak nya terjadi beneran lalu kalau kita lihat dari urutannya ya next dari bounty festival tuh bakalan jadi chopper sama luffy di bulan november ini sih kalau menurut gue sedikit aneh ya karena chopper udah keluar kemarin tuh bounty festival udah belum lama banget masih bagus juga karakternya tuh si chopper monster dan juga ada luffy lagi nih luffy juga belum keluar terlalu lama si luffy onigashima si luffy onigashima jadi kemungkinan antara itu juga ada jinbei yang belum ditentuin jadwal rilisnya jadi kemungkinan 2 banner atau 2 pasangan karakter selanjutnya itu kemungkinan ada si soba max dan juga si frankie lalu ada si jack dan juga queen gila sih menarik banget sih bulan-bulan depan kalau kita lihat dari urutan-urutan yang bakalan rilis di bot bocoran data miningnya ini bakalan jadi karakter-karakter yang mungkin bisa menjadi meta atau bisa menjadi penghancur metanya kainu itu patut untuk ditunggu sih kalau untuk kevalitan dari bocoran-bocoran yang udah gue berikan ini kalian udah bisa tau sendiri ya tanggal 22 April 2021 kemarin yang kontennya udah gue bikin bocoran-bocoran karakter tersebut udah pada rilis jadi sisa 3 karakter tersebut jadi udah tinggal tunggu waktunya aja tuh tunggu waktunya rilis aja tuh 3 karakter tersebut sama 2 karakter ada si soba max, si sanji, soba dan juga frankie kemungkinan ini masuknya mungkin ke banner atau campaign wano lagi ya kita gak tau kedepannya si bandai kan agak sedikit random ya pemikirannya ya kita tau sendiri si pel aja sama vivicaro aja di bontifestival yang menutup kemungkinan si Foxy juga bisa jadi bontifestival tapi patut untuk ditunggu lah game OPBR kedepannya nih meta-metanya bakalan berubah kayak gimana oke lah jadi mungkin segitu lu buat konten prediksi banner bontifestival bulan depan menurut gue jadi bisa aja salah bisa aja bener ini hanyalah sebuah prediksi kalau ini bakalan bener terjadi di bulan depan kalian bisa komen lagi di konten gue yang ini bang prediksi lu bener bang bang prediksi lu salah bang salah besar biar gue tau prediksi gue bener bener apa salah gitu oke kayaknya segitu lu buat konten prediksi kali ini terimakasih buat kalian udah nonton buat kalian suka dengan konten kalian bisa like buat kalian suka dengan channel ini subscribe dan juga komen komen see you on the next video bye bye salam gamers sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax